halo halo everybody welcome back to my channel di ule channel jadi konten gue kali ini gue mau mereview sebuah mobil yaitu mobil Honda Ferio yang udah dibodifikasi untuk spesifikasi balap juga harian terus juga nih mobilnya sangat unik karena warnanya itu warnanya itu unik unik banget itu kuning Bumblebee Oh ya sekalian mereview mobil juga gue nanti akan tes drive langsung Bagaimana sensasinya ketika dibawa untuk star bagaikan balap anjay ini-gini gue punya bakat peng balap dulu keong enggak enggak pokoknya gue akan ngetes mobilnya karena ini mobil kan udah modifikasi untuk spesifikasi balap yang pastinya tenaganya juga pasti lebih lebih wow ya kan oke seperti apa lanjutannya tadi kali ini yang tadi gua bilang sekarang udah sampai di BSD gua akan mereview sebuah mobil Honda Civic Ferio punya temen gue ini karena dia udah modifikasi untuk spesifikasi balap sekarang kita langsung tanya-tanya aja sama orangnya Halo kok apa kabar ini dari mana tadi jadi gini gue pengen nanya-nanya tentang spek mobil Honda Ferio nya ini pertama ini Honda Ferio tahun berapa tahun 1997 tahun 97 warnanya emang di SNK kuning awalnya sih tapi pas belum beli itu warnanya silver sama di CKG warna kuning pengaruh BSD juga Oh jadi standarnya itu warna silver cuman udah di repaint jadi kuning sekalian surat-surat juga di dua kuning kan iya nah sekarang yang gue pengen tanya adalah spesifikasi mesinnya ini kan mobil untuk harian untuk balap juga kan spesifikasi mesin ini apa aja kalau buat mesin itu pertama ganti sehar ya piston itu cover size 50 ya momen head kompresi lah terus sama headnya semua itu pakai P08 pakai P08 udah remeran belum kalau buat TB tuh belum remer ya cuma udah bawa si bawaan pabrik paling headnya aja udah di porting Oh head udah di porting tapi kalau untuk diameter TB nya itu masih standarnya ya masih ukurannya Oke Oke tadi kita udah tanya-tanya soal spesifikasi mesinnya sekarang kita lihat dari bagian di bagian luar dulu eksteriornya velg nih velg udah ganti nih pakai velg apa buk kalau ini pake velg Afton head ring 15 Oh ini ring 15 untuk ban pake 195 50 berapa ini merek Cepero S2 Oh jadi bannya pakai Cepero S2 ini ban ini yang sering dipakai buat balap ya gitu ya bagus gue iya oke Oke sebeleg ban udah sekarang kita cek lihat bagian belakangnya nah mobil balap tuh identik banget dengan knalpot racingnya ya kayak nginal votenya pakai Nal pot apa Ini pakai Bipa doangnya strength by ini pagaimana memang untuk performa itu nggak ngaruh kalau stemasi beda dia kayak lebih langsung aja lebih-lebih ngeplong, tenaganya lebih keluar kalau bare ini pake apa Bu? dari Bix ini lebih stabil pake ini? iya oke memang kalau spesifikasi balap itu semua harus dipersiapkan mulai dari mesin sampai kaki-kaki terutama ya agar mobil lebih safety, lebih stabil karena kecepatannya tinggi kan sekarang gue pengen liat bagian mesin dulu boleh gak nih? boleh, boleh abis mesin kita baru ke interiornya oke, ayo kita liat bagian mesin nah, lu bisa jelasin gak nih dari modifikasi yang udah diganti apa aja dari mesin-mesin ini? coba yang paling mencolok ya pertama filter ini gue filter pake K&N K&N? iya K&N, terus sama selang-selang Samco oh selang radiator udah pake Samco Samco itu emang udah terbukti guys buat di kendaraan ya karena lebih tahan panas dia, lebih kuat juga motor juga pun ada yang pake Samco terus satu lagi, ini radiatur terbukti pake Tomei otomei? iya, Tomei oke oke udah pasti sih, mobil maupun motor kalau udah di modifikasi mesin terutama ya pasti radiator pun harus dimainin ya ini karena rawan sekali untuk overheat kan? iya betul jadi mobil lebih aman buat balap maupun harian iya terus dari mesin ini apa lagi yang akan lu jelasin speknya? ini yang dari kenapa put ini header header masih pake custom lah custom 41 panjang oke, header custom K1 panjang? iya oke terus ini yang temen tadi gue bilang head-nya pake P08 terus H2-nya pake P28 ini termasuk dari intake-nya juga pake P28 kembali, ke bawah, ke bagian atas-atasnya aja berarti untuk modifikasi mesin ini masih tergolong aman lah ya? nggak terlalu ekstrim ya? nggak, nggak terlalu kasih masih bisa buat harian lah bisa buat harian lah bisa buat harian masih? buat turing-turingan masih? masih, masih kuat bisa kuat kak ya kan? iya 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 berarti bagian mesin cukup lah ya tadi modifikasinya itu aja sekarang kita akan beralih ke bagian interior gimana? iya boleh-boleh ayo, kita akan cek bagian interiornya sekarang kita akan cek bagian interiornya wow, mau ceper banget coba dilihat ini tuh pendek banget jaraknya ya kan? kalau gue duduk pun kayaknya harus jongkok dulu kali ya oh nggak, nggak, lebay banget nah, cukup gini aja kamera coba agak majuan nah untuk interior ini udah banyak perubahan loh Mbok interior sih nggak terlalu banyak ya nggak terlalu banyak ya? iya paling kita pake maksifnya kayak mungkin iya terus jok jok pake sparko oh ini sparko ya? iya terusnya sama seatbelt lah lebih kunci kalau buat balap ya sebenernya tapi cuma pasti-pasti yang ini doang sih aksesoris lah ya buat copit emang terutama tuh kalau mobil balap interior tuh kurang terlalu ya karena kan yang dicari adalah performanya nah cuman perlu juga pemanis-pemanis copit tuh untuk agar para joki lebih lebih merasa nyaman gitu mengendarainya ya kan? bukan begitu Bok? iya betul iya begitu mewah buat lah belakang belakang ini kayaknya udah nggak bisa buat boncengan keluarga nih mobilnya sekarang bisa coba dilihat belakangnya oke sekarang kita lihat dari bagian belakangnya tuh ini tuh udah nggak bisa untuk dipakai boncengan keluarga lagi itu kalau dilihat ke bagian belakangnya tuh masih berantakan karena ini mobil memang baru jadi ya? iya baru jadi belum sempet dirapihin lah jadi ini masih proses sebenernya guys masih proses untuk perapihan tapi secara mesin mesin mah udah siap buat ikut-ikut even ya? mesin udah siap semua udah siap kalian cuma yang sisar interior-interioran rapi-rapihin sama kayak kaki ganti sok kemafer jadi jadi kalau untuk mobil ini masih tahap persiapan sebenernya karena masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan dirapihin tapi untuk mesin kayak mesin mah udah lah ya mesin udah baru keluar kemarin sih dari bengkel baru keluar kemarin dari bengkel langsung gue todong iya tinggal ngerapin kaki-kaki buat persiapan event yang akan datang rencana ini akan ikutin event event yang mana terdekat nanti sih bulan Mei ini kan ada dari bodhisa juga ya sama si itu tuh belum tau ya terus sama sentul sih bulan Juni atau Juli oke berarti untuk persiapan Mei juga Juli-Juni ini harus lebih dikejar lagi nih karena bulan depan udah masuk iya betul oke sekarang gini gue penasaran banget sama sensasi mobil untuk balap ini ya kan gue mau izin dulu orangnya kira-kira kalau gue tes bisa gak boleh boleh lah boleh guys boleh gue untuk ngetes start karena gue punya bakat juga dulu bakat balap karung gue sekarang akan ngetes start mobil ini gue juga udah lama nih gak bawa mobil di startin ya kan karena emang gak ada sekarang kita langsung aja tes oke sekarang kita akan tes start 7.000 di start oh enggak 4.400 4.400 terus udah tinggin aja lagi kita 7.000 oper terus terus sudah oke temen-temen segitu aja gue tadi hasil nge-review mobil dari Honda Civic Vario punya Tebow ini tadi gue juga dikasih kesempatan untuk ngetes terima kasih banget ntar pokoknya kalau nanti ada event gue bakal ikut dateng oke dan akan gue kontenin juga oke oke ditunggu konten selanjutnya thank you sub indo by broth3rmax selamat menikmati